Spesial buat suamiku Cantik sekali rendangnya Wess gak sabar aku mau ecep-ecep Monggo ma'em kesayangan Hari ini rumah padang pindah Salam Assalamualaikum Halo kesayangan Jumpa lagi dengan saya Reni Wondeso bersama tim What do you want? Cuma satu mbak sus ya Yang lain di belakang teman-teman Oke Jadi hari ini ceritanya Suamiku itu request Pengen dimasakin rendang Kebetulan saya dapat paketan dari rendang gadeh Langsung saja buat teman-teman yang penasaran Jangan kemana-mana Ikutin keseran kita hari ini Memasak rendang Stay tuned Jadi buat teman-teman Yang sudah mengikuti saya lama Saya itu setiap masak rendang Tidak pernah menggunakan bumbu instan Jadi ini pertama kalinya teman-teman Saya masak rendang Menggunakan bumbu instan Wow Cantik sekali Kita buka lagi sebelah sini Satu dua tiga Wow Tuh lihat Jadi yang ini Tidak pedas Tidak pedas Not spicy Terus yang ini tuh Medium spicy Ya Yang jelas nanti kita masak yang pedas teman-teman Karena suamiku tuh kan doyan banget Yang namanya pedas Packagingnya ya Bungkusnya tuh rapi banget teman-teman Ya Rapi Cantik banget ya Tuh lihat Dan ini sudah ada sertifikat halal Jadi teman-teman tuh gak usah khawatir ya Coba lihat Yang Pedas ya Jadi buat teman-teman yang mau order Bisa langsung ke Instagram Rendang Gadi ya teman-teman Kasih lihat Nah Ini macam ya Tuh Bungu rempah Terus ini Minyak kelapa Kebetulan memang lama banget Kita gak masak rendang ya Mbak Sus Ini saya beli Dua kilo daging sapi Suamiku sudah Kangen Rendang Buatan istrinya teman-teman Dagingnya jangan super Ini satu kilonya Seratus tiga puluh lima Jangan Langsung kita masukkan ke sini Pertama kita didihkan air dulu teman-teman Disini tuh lengkap banget teman-teman Cara penyajian ya Ada bahasa Indonesia Ada bahasa Inggris Jadi kalau kita beli Terus buat oleh-oleh teman kita bule Ataupun teman kita yang tidak bisa berbahasa Indonesia Cocok banget Ya Nah sudah dikasih tau ya Step by step Gimana caranya memasak Mantap Airnya sudah mendidih teman-teman Langsung kita masukkan Daging sapi yang sudah Dipotong-potong dan Dicuci bersih ya Nah ini kita tutup teman-teman Kita tunggu sampai Benar-benar mendidih ya Ini sudah mendidih teman-teman Jadi kita buang air rebusan pertama ya Ini rebusan air yang kedua Langsung kita masukkan daging sapi Langsung kita masukkan bumbu rempah Teman-teman itu Harum banget teman-teman Dan bumbunya benar-benar melimpah Masukkan semua Jangan malu-malu Yang ketiga Terakhir teman-teman Yang keempat ya Sesekali harus kita aduk Dagingnya sudah mulai empuk ya Teman-teman Sambil menunggu rendang yang kita masak Teman-teman Disini saya mau jelaskan Jadi kalau makan daging rendang itu ya Harus ada ijo-ijo nya Biar lebih nempol Jadi serasa makan nasi padang Nah ini daun singkong Yang ngasih istrinya Pak Api Terus ini ada Nanti kita rebus aja Terus pakai cocol sambil ijo ya Terus ini ada Jagung ya Nanti buat dadar jagung Atau pergedal jagung Ini resepnya sudah sering banget Saya share Ini saya share lagi ya Siapa tahu ada keluarga online Yang baru bergabung di channel Reni Wong Deso Bumbunya gampang banget teman-teman Ada merica Tambahkan daun jeruk Ada kencur Nah ini kencur bisa di skip Kalau teman-teman gak suka Ditambahin juga lebih nampol ya Ada berambang Ada bawang putih Tambahkan garam penyedap rasa Mau membuat Baladu terong ya Ini ada tomat Ada berambang Ada bawang Cabai rawit Dan cabai besar Nah ini terongnya sudah dipotong-potong Sama Mbak Sus ya Terus dikom ya teman-teman Direndam Biar gak hitam Oke Kita haluskan bumbu dulu Sambil menunggu Rendang yang kita masak Ini saya mau merebus Daun singkong dulu Teman-teman Ini kuahnya sudah mulai menyungsut Pasukan minyak kelapa Kokonat oil Ini benar-benar cocok banget ya Buat teman-teman yang tinggal di luar negeri Atau lagi mager gitu ya Males bikin bumbu ribet gitu Solusinya ini Terus ini yang ketiga Terus ini yang terakhir Empat ya teman-teman Tuh lihat Uh full Baunya tuh benar-benar harum Itu loh Waktu kecil tuh kayak Waktu kita bikin minyak itu Kita makan blondonya Itu loh Mbak Sus Blondong Blondong Ini tadi kan aku masak bumbunya Aduh Guys Reality guys Ibu-ibu masak ya kayak gini Kejeblosan Nah Ini tadi kan bumbunya yang pedas Karena suamiku tuh suka pedas Mari kita tambahkan cabai Ada cabai hijau dan cabai merah Ini option aja Buat teman-teman yang suka pedas Jadi buat teman-teman yang gak suka pedas Yo jadi kei guys Tuh lihat Tambah cantik sekali Ini Uh Nah Airnya sudah mendidih Kita tambahkan garam Kita masukkan daun singkong Bisa pakai baking soda ya teman-teman Biar cepat empuk Dan warnanya juga tetap cantik Sudah empuk teman-teman ya Langsung whisky kita angkat Goreng Sambil menunggu rendang Tadar jagungnya sudah matang Goreng lagi Selesai Ini lihat teman-teman Cantik sekali rendangnya Wess gak sabar aku mau ecep-ecep ini Ini sambil hijau nya diulek sama mbak sus Aku tuh gak suka terlalu lembut ya teman-teman Yang penting bang putihnya tuh alus Pes gitu aja Ini dadar jagungnya juga sudah matang Kali ini dadar jagungnya tuh imut-imut ya Biasanya kan Gendut-gendut Mini Mini nih Lanjut sekarang kita masak balado terong Bumbunya sudah harum Kita masukkan terong Yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih Bisa ditambahkan air sedikit dan terasi Karena suami ikut makan Jadi terasnya kita skip teman-teman Buat teman-teman yang suka terasi Monggo ya Ditambahin terasi Garam secukupnya Gula pasir secukupnya Penyedap rasa Kita aduk-aduk Ini kita masak sampai empuk Atau menurut selera Balado terongnya Nyus dan warnanya cantik banget Aneh sudah matang teman-teman Kita matikan Terus kita Gak sabar Rendang Rendang Wih cabenya Balado terong Bumbu iju Kulupan Dadar jagung Bareng teman-teman ya Rami-rami Lama kan kita gak duduk Terus makan bareng gitu Ya kangen guys Lama kayak setahun Jadi kalau makan itu Rame-rame Meskipun kita cuma Lauknya sambal Itu terasa Nikmat teman-teman Gak percaya Ayo dicoba Sambil bawa nasi ya Soalnya Ini favorit Bojoku Guys Oh Jadi ini bukan Rendang Oh my god Oke Ini untuk saya Tunggu lihat cabenya langsung satu sendok Ini yang pertama Nah Ini full of chili Rendang Aku perlu Apabila saya Sambil bawa nasi Ya itu adalah Egg plant ya Spicy egg plant Ini yang Tadar jagung Iya Tadar jagung Tuh Punya sahamiku Coba sayang Oh With chili No Without chili With green chili I'm sure Very good Very good Enak-enak sekali Woy Terima kasih Nanti kalau kita ke Swiss We bring this one ya So it's easy Ya Nanti kalau saya ke Swiss Mau bawa ini teman-teman Jadi enak ya Kalau teman-teman Pengen Makan rendang Tinggal semuanya Dimasukin Plung-plung-plung Gitu aja Udah matang You put the medium Put more after And this Chili Duduk Masun Ayo Menggema Kesayangan Nah gini Gendang rendang Ayo papi Lihat ini Sampai empuk Mbak Sus Lihat Ini godong sawi pak That That is And this Same Same sayang Okay No I try one from here Penasaran Penasaran Padahal sama Oke Monggo Suapan pertama Buat Toleresin Kesayangan Renny Wong Deso Monggo Ma Sambel hijau Sambel hijau Sambel hijau Sambel hijau Aku juga suka Pinter Sekarang Aku juga suka Mbak Sus Lihat ini Pokoknya rendang itu Cocoknya sama Sambel hijau Sambel hijau Sambel hijau Sepat Dari pagi itu Cuma makan roti tadi Emang sengaja Dipikin lu Wapar Teman teman Terima kasih telah menonton! Ya, saya tahu, tapi kota ini adalah kaya kumbu. Enak sekali. Ayo, Pak Isha. Terongi barang ya, Pak? Terongi barang ya, Pak? Mantap, Pak. Oh, kamu bisa membuatnya dengan ayah dan mutun. Ya! Enak ya? Tapi saya selalu suka dengan beef, jangan risau. Enak sekali. Berapa kali sama saya bilang enak sekali, enak sekali. Ini solusi yang benar-benar tepat ya, di saat kita travel oleh-oleh ya. To give our friend ya. The best. Baru jen loh teman-teman, jen. They need more water. Because the spicy. Now the spicy need more water. Ini orang makan secuil cabainya satu. Secuil cabainya satu. Peribun Mbak Susu. Mantap. Enak tentu menu. Mantap, enak tenang teman-teman. Mantap. Oke, saya baca satu lagi. Tiga. Tiga Porsi. Tiga Porsi, ya. Ya sayang. Saya suka sos one. Dan saya juga suka sos ini. satu kursi makanya tadi tak kasih capek banyak dagingnya secul lomboknya satu heran mantap banyak diterangnya juga mantap tidak terlalu pedas ya pak nikmat pakai maka enggak 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 minyak kelapa ini karena dua bumbunya tadi waktu aku masak tadi waktu kemasak maksun sama Bu Aisyah di belakang jadi enggak tahu kalau mbak kan aku masak sama Mbak Sus itu video ini masak sendiri-sendiri maksun masakan Pak Tukang di luar iya kerjasama ya mak hai 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 nikmat mak maksudnya bilang nikmat yang biasanya enggak suka Hai apa namanya daging ha 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 rendang gading mantap ya buat temen-temen Monggo langsung dicoba biar tidak penasaran cek Instagram rendang gadi saya mengucapin terima kasih banyak buat tim medilue dan juga suamiku jumpa lagi yang hari ini ikut makan teman-teman ikut join 3 porsi rendang dan saya juga mengucapin terima kasih buat rendang gadi dan juga keluarga online yang selalu mendukung channel saya semoga teman-teman suka dan terhibur jangan lupa bahagia dan bersyukur karena bersyukur itu gratis Tuhan Yesus memberkati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye